Sebuah mobil Rubicon tertangkap kamera menyerempet mobil Daihatsu Aila di tol Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Sopi Rubicon sempat turun dari kendaraan karena mobil yang diserempet mengalami lancat. Namun saat diminta menyelesaikan masalah di kantor polisi, sopir tersebut justru kabut. Hal itu diungkap korban berinisial DT saat dikonfirmasi pada Minggu 23 Juli 2023. Ia sempat bertanya kepada sopir Rubicon soal aksi penyerempetan tersebut. Namun sopir Rubicon menganggap insiden itu disebabkan karena DT berjalan di pinggir. Lantara tak mau mengakui kesalahannya, DT pun mengajak sopir tersebut ke kantor polisi. Satpam di sekitar lokasi kejadian menyarankan agar korban pergi ke Polsek Jelanda. Namun sopir Rubicon justru langsung masuk mobil dan melajukan kendaraannya. Ada pun kejadian ini berlangsung pada Senin 18 Juli lalu di kilometer 25 tol Mampang, Trapatan. Dalam video yang terekam kamera dashboard, korban sebenarnya berada di jalur yang benar. Ia mengambil jalur lambat karena ingin keluar dari pintu tol tersebut. Namun pengendara jeep Rubicon tiba-tiba menyalip mobil korban melalui bahu jalan. Perhitungan yang kurang pas itulah membuat bodi belakang jeep Rubicon menyingkul mobil korban. Mengetahui mobilnya di serempet, korban mengejar sopir Rubicon untuk meminta pertanggung jawaban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!